Ya, pemirsa puluhan tempat pemungutan suara di Badung-Bali diisi dengan hanya petugas perempuan. Beberapa di antaranya merupakan mahasiswi yang antusias berpartisipasi mengawal jalannya pemungutan suara. Berbagai upaya dilakukan untuk memberi ruang kepada kaum perempuan agar aktif berpartisipasi pada penyelenggaraan pemilu. Salah satunya dengan melibatkan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang seluruh personelnya perempuan. Di Badung-Bali dari ribuan TPS, 24 TPS di antaranya diisi petugas perempuan. Beberapa di antaranya adalah mahasiswa yang juga baru pertama kali menggunakan hak suaranya dalam pemilu. Salah satu pengalaman yang baru ya bagi saya, karena kalau kita berbicara tentang berorganisasi, kalau di kampus saja menurut saya itu sudah lumayan lumerah ya. Dan sekarang saya ingin ikut berpartisipasi secara realnya di masyarakat, khususnya di saat pemilu kali ini. Para petugas perempuan ini mengaku tidak kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Mereka pun antusias untuk menjadi salah satu garda terdepan dalam kegiatan pemungutan suara. Mereka ingin masyarakat menormalisasi bahwa perempuan juga bisa menjalankan berbagai aktivitas dan pekerjaan. Dari Badung-Bali, Bagus Alit, Ainyus melaporkan. Ya, Pak Bersa, untuk mengatakan informasi selengkap ya, kami telah terhubung dengan Igusti Alit Sidiwacana yang berada di Badung-Bali dan rekan Ismail Sangaji di Ternate, Maluku Utara. Kita ke Ismail terlebih dahulu. Ismail, seperti apa situasi di sana menjelang pemilu, pecoblosan? Silakan. Ismail. Oke, nampaknya kita akan ke Badung-Bali terlebih dahulu, pemirsa. Sudah bergabung bersama kami, Igusti Alit Sidiwacana. Ya, Alit, seperti apa situasi di Badung-Bali menjelang pemilu? Ya, terima kasih Rekan Jasmin. Berbagai persiapan sudah dilakukan untuk menyambut perhelatan atau perhelatan Pesta Demokrasi Pemilu 2024. Saat ini saya berada di TPS 19, Banjar Belumbang, Desa Penarungan, Mengui, Badung-Bali. TPS ini merupakan salah satu TPS Seri Kandi atau seluruh KPPS-nya terdiri dari kaum perempuan, baik itu ibu-ibu maupun remaja putri. Khusus di Kabupaten Badung, secara keseluruhan ada 24 TPS yang seluruh KPPS-nya terdiri dari perempuan. Meningkatnya jumlah TPS perempuan atau TPS Seri Kandi yang ada di Kabupaten Badung ini sekaligus juga untuk memberikan ruang kepada kaum perempuan agar lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan maupun Pesta Demokrasi. Dalam kegiatan-kegiatan politik maupun Pesta Demokrasi. Demikian Rekan Jasmin. Ya, alis ini apakah terkait dengan pencoblosan sudah dimulai di sana atau seperti apa? Dan apakah logistik sudah siap secara keseluruhan? Ya, khusus untuk di TPS 19 Banjar Belumbang, Desa Penarungan, Mengui, Badung-Bali yang terletak di Balai Banjar Belumbang. Di sini ada 3 TPS, yakni TPS 19, TPS 20, dan TPS 21. Selain mempersiapkan berbagai hal berkaitan dengan logistik pemilu, Anitya di sini juga menampilkan sesuatu yang beda untuk menarik perhatian pemilih, untuk memancing atau meningkatkan angka partisipasi pemilih di sini. Anitya menampilkan sesuatu atau TPS dengan tema yang sangat tematik sesuai dengan tema cerita rakyat Bali, yaitu Cupak Gerantang. khusus untuk logistik pemilu, di TPS 19, TPS 20, dan TPS 21 Banjar Belumbang ini sudah menerima seluruh logistik tadi sekitar pukul 5 lebih 20 menit. Oke, baik. Terima kasih banyak, Igu Stia. Lalu saya melaporkan langsung dari Badung-Bali. Unik sekali di sana. Selamat bertugas kembali.